Intro Oke selamat datang di Anus Channel Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai jawaban Yukita Bata Sang Kreator Manga Black Lover dalam Q&A Special yang disertakan dalam Manga Black Lover Vol. 25 Dan dalam Q&A Special ini Yukita Bata sudah menjelaskan beberapa hal menarik Mulai dari umur raya reinkarnasi elf hingga penjelasan tentang Grimoire Patri yang sebelumnya sudah berubah menjadi Grimoire Daun 5 Oh iya sebelumnya kami ingin minta maaf bila ada kesalahan penerjemahan atau mistranslate dalam terjemahan yang akan kami berikan ini Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan jangan lupa untuk klik like share subscribe serta tekan tanda loncengnya juga ya Terima kasih Kemudian langsung saja berikut ini adalah terjemahan Q&A Special Yukita Bata di dalam Manga Black Lover Vol. 25 Nah karena di bagian pertama hanya berisi sapaan kita langsung ke bagian pertanyaan dan jawaban aja ya Pertanyaan pertama aku ingin mengetahui siapa saja kah member atau karakter yang memiliki jumlah fans terbanyak Jawaban di peringkat pertama ada Nozel, peringkat kedua Fueko Leon, peringkat ketiga Charlotte, peringkat keempat William, peringkat kelima Yuno, peringkat keenam Real dan ketujuh Mimosa Lalu ada dua karakter yang dulu pernah masuk ke dalam peringkat tujuh besar namun kini sudah terjun bebas Dimana mereka berdua adalah Langgris dan juga Serek Lagner Sedangkan tiga karakter dengan fans paling antusias adalah Kirs, Fragil dan juga Mereo Leona Pertanyaan kedua, di masa Lumer Sang Kaisar sihir pertama masih hidup normal, Raya sudah berumur 25 tahun Tapi berapakah umur Raya saat pertama kali diperlihatkan di chapter 51? Ya disini maksudnya setelah direinkarnasi ya Jawaban, jiwanya masih berumur sekitar 25 hingga 26 tahun saat dia direinkarnasi atau dihidupkan kembali Dimana jiwa raya direinkarnasi ke dalam tubuh seorang pemuda dengan umur yang sama Dan pemuda tersebut merupakan seorang aristokrat atau bangsawan yang berniat untuk bunuh diri karena tekanan hidup Pertanyaan ketiga, walaupun Patri terlihat tidak bisa menggunakan grimoirnya di chapter 202 Tapi iblis yang sudah mendapatkan atau mencuri grimoir miliknya dapat menggunakan grimoir milik Patri Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawaban, sebenarnya setiap jiwa hanya memiliki satu hak kepemilikan untuk sebuah grimoir Atau kalimat ini bisa kita artikan juga Kalau setiap grimoir hanya bisa dimiliki oleh satu orang atau satu jiwa Dan pada dasarnya hanya para penyihirlah yang bisa mendapatkan hak kepemilikan untuk grimoir mereka Ketika Patri direinkarnasi ke dalam tubuh William Sudah membuat tubuh William memiliki dua jiwa Dan hal ini mengakibatkan setiap jiwa kemudian mendapatkan satu hak kepemilikan secara terpisah atas sebuah grimoir Ya, intinya kedua jiwa tersebut mendapatkan hak kepemilikan grimoirnya masing-masing Lalu, karena setiap jiwa sudah memiliki hak grimoir yang berbeda Baik William maupun Patri hanya bisa menggunakan grimoir mereka sendiri Dan tidak bisa menggunakan grimoir yang lain Walaupun mereka berdua berada di tubuh yang sama Selanjutnya, ketika Zagret mencuri grimoir Patri Dia sekaligus sudah mencuri hak kepemilikan grimoir dari jiwa Patri Karena itulah dia dapat menggunakan grimoir yang sebelumnya merupakan grimoir milik Patri Dan ini berarti bahwa iblis Zagret sudah mendapatkan hak kepemilikan atas grimoir milik Patri Hingga grimoir Patri sudah bukan milik Patri lagi Nah, karena disini Yukita Patah hanya menjelaskan bahwa hak kepemilikan atas grimoir Patri sudah berpindah kepada Zagret Maka bisa kita pastikan bahwa setelah kekalahan Zagret Patri sudah tidak memiliki grimoir Lalu saat ini, dimanakah grimoir Patri yang sudah berubah menjadi grimoir daun 5 Setelah Zagret berhasil dikalahkan di dalam istana bayangan Ya, seperti biasa karena hal ini belum dijelaskan oleh sang autor Maka kami akan memberikan opini kami Opini pertama, ada kemungkinan bahwa mantan grimoir Patri akan menghilang atau hancur Karena menurut yukita Patah, grimoir Patri sudah menjadi milik Zagret Dan Zagret sudah kehilangan nyawa di istana bayangan Dimana kalian tahu sendirikan bahwa grimoir akan hancur atau menghilang ketika pemiliknya kehilangan nyawa atau mati Namun, opini pertama ini masih terbilang cukup lemah Karena seperti yang kita ketahui bersama Bahwa grimoir milik sang elder elf masih tetap utuh walau sang elder elf kehilangan nyawa Opini kedua, ada kemungkinan bahwa grimoir daun 5 yang sebelumnya dimiliki oleh Patri Sudah kembali ke menara grimoir untuk mencari pemilik baru atau mungkin masih tertinggal di istana bayangan Karena faktanya, Asta bisa mendapatkan grimoir daun 5 yang sebelumnya dimiliki oleh sang elder elf Dan uniknya, grimoir Asta terlihat keluar dari menara grimoir Padahal saat sang elder elf mati atau kehilangan nyawa Dia berada jauh dari menara grimoir Tapi sayangnya, belum ada kejelasan bagaimana cara grimoir tersebut berpindah tempat dari desa elf ke menara grimoir Entah sudah dibawa oleh seseorang atau grimoir tersebut sudah berpindah tempat dengan sendirinya Nah, bila grimoir Asta bisa muncul dari menara grimoir karena sudah dibawa oleh seseorang Maka, grimoir Patri masih tertinggal di istana bayangan Dan bila grimoir Asta berpindah tempat dengan sendirinya Maka saat ini grimoir Patri sudah berada di menara grimoir Tidak hanya itu, dari opini kedua ini bisa kita katakan juga bahwa grimoir daun 5 memiliki pengecualian dalam aturan grimoir di dunia manusia Karena pada umumnya, grimoir akan menghilang atau hancur ketika pemiliknya kehilangan nyawa Dan hal ini tidak terjadi pada grimoir daun 5 Lalu, mengapa grimoir daun 5 bisa mendapatkan pengecualian ini? Ya, menurut kami grimoir daun 5 bisa mendapatkan pengecualian atau tidak terkena dampak dari aturan grimoir di dunia manusia Karena grimoir tersebut sudah terkontaminasi oleh kekuatan sihir dari dunia lain Hingga membuat grimoir daun 5 tidak terkena pengaruh atau dampak dari aturan dasar grimoir di dunia manusia Ingat, Zagrid sempat menjelaskan bahwa sihir dari dunia iblis memiliki beberapa sifat yang berbeda dari sihir dunia manusia Kemudian pertanyaan keempat Sihir penyembuhan milik mimosa dan beberapa penyihir lain dapat memulihkan stamina seseorang Tapi, bisakah sihir penyembuhan ini memulihkan kekuatan sihir seseorang? Jawaban, tidak Sihir penyembuhan mimosa dan yang lain tidak dapat memulihkan kekuatan sihir Stamina dan kekuatan sihir merupakan sesuatu yang berbeda Hanya ada seorang penyihir yang dapat memulihkan kekuatan sihir orang lain Dan setidaknya untuk saat ini, hanya Charmy seorang yang dapat memulihkan kekuatan sihir orang lain Seperti yang sudah diperlihatkan di cerita Black Clover Pertanyaan kelima, apa yang akan terjadi kepada seorang penyihir ketika dia kehabisan kekuatan sihir? Jawaban, untuk sementara waktu mereka tidak akan bisa menggunakan sihir Dan kekuatan fisik yang mereka miliki akan menurun walau hanya sedikit Namun, seperti halnya stamina yang dimiliki oleh setiap orang Kekuatan sihir milik seorang penyihir di seri Black Clover Akan kembali pulih ketika seorang penyihir beristirahat Seperti layaknya mata kiri Gautz yang menyimpan kekuatan sihir Dan dapat digunakan ketika Gautz sudah kehabisan kekuatan sihir Namun, alat sihir seperti ini merupakan sesuatu yang sangat langka Dan hanya dimiliki oleh beberapa orang saja Oh iya, maksud dari paragraf ini menjelaskan Kalau seorang penyihir tidak akan bisa menggunakan sihir saat kehabisan kekuatan sihir Namun, mereka bisa langsung menggunakan sihir ketika dia mendapatkan kekuatan sihir Entah dari istirahat atau karena bantuan alat sihir Pertanyaan keenam, apakah ada seri manga atau anime yang belakangan ini membuatmu tertarik? Jawaban, sebenarnya ada banyak sekali yang ingin aku baca Tapi saat ini aku hanya membaca Sonen Jam Di bulan Juni 2020, arts terakhir Haikyo dan perang di seri Boku no Hero Academia dimulai Keduanya benar-benar sangat menarik untuk dibaca setiap minggu Untuk seri anime, baru-baru ini aku dan istriku kecanduan dengan seri Highscore Girl Sekian dari kami, and see ya Terima kasih Terima kasih